bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahillazikana biibadihi khabiran basira tabarukallazikjaala fissamai burujan wajala fiha sirajan wa kumaran munira ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazik baasahu bilhakki basiran wa nazira wa da'iyya ilalhakki biiznihi wa sirajan munira allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira amma ba'du semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur keberkahan rezeki dan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita hal ini tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan mengingat siksa dan azab neraka yang begitu pedih mungkin kabar ini bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah hal ini menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah meski wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari namun Allah dengan maha belas kasihnya tidak menjauhkan surga dari kaum wanita ini bahkan Allah memerintahkan wanita yang taat mengerjakan empat hal ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan lalu apa empat hal tersebut yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu tidak diragukan lagi sholat merupakan hal utama yang harus dijaga ketika seseorang menginginkan surga dari Allah dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat lima waktunya tidak akan merasa malas dan juga tidak akan menunda-nunda kecuali dengan keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat apabila seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktunya saja insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka Masya Allah lalu yang kedua berpuasa di bulan ramadhan bulan ramadhan merupakan ibadah wajib bagi semua umat muslim akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa ramadhan ini maksudnya adalah jika seorang wanita mengerjakan puasa ramadhan sebulan penuh maka insya Allah ganjaran surga menantinya jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah maka ia akan menggantinya di bulan selain ramadhan untuk menyempurnakan puasa ramadhannya dalam Quran surah Al-Kalam ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya ini adalah kemurahan dari Allah untuk para wanita Masya Allah lalu yang ketiga menjauhi zina sebagai wanita muslimah tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina akan tetapi juga sangat menjauhi perbuatan zina baik itu zina besar berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya maupun zina al-laman maksudnya adalah zina yang dilakukan oleh panca indrah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dan janganlah kalian mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk oleh karena itu bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun pintunya sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat islam yang keempat taat kepada suami bagi wanita muslimah yang tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan dengan catatan suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama islam karena wanita setelah menikah orang pertama yang berhak untuk ditaati adalah suaminya bahkan mentaati suami dalam ajaran agama islam melebihi ketaatannya kepada orang tuanya sendiri Rasulullah SAW pernah bersabda jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu berpuasa sebulan di bulan Ramadan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya maka dikatakan pada wanita tersebut masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka hadis riwayat Ahmad untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semuanya khususnya adalah para wanita jagalah keempat hal tersebut supaya saudaraku semuanya bisa masuk surga dari pintu manapun yang saudaraku inginkan Wallahuaklan bisawab demikian video yang saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah لا ilah illa هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم إلا بإذنه إلا بإذنه ترجمة نانسي قنقر